Intro Militer Rusia mengklaim berhasil menggagalkan upaya serangan balik Ukraina di Saporosi. Dampaknya, selain tank yang hancur, Rusia juga menangkap tank Ukraina yang tersisa. Rekamannya rameh predar di telegram pada Sabtu 8 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan serangan angkatan bersenjata Ukraina yang gagal di wilayah Saporosi. Tentara Rusia menghancurkan militan dan tank T-64 dan juga menangkap PTR-80. Diketahui perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Sabtu 8 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung selama 227 hari. Khabar terbaru diantaranya adalah ledakan mengguncang Karkiv saat Saporosi di Ukraina dihantam dengan drone Kamikes yang diduga didapatkan Rusia dari Iran. Intro Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Intro Terima kasih sudah nonton!